Pemirsa seorang wanita hamil nekat mencuri 40 gram perhiasan emas di rumah majikannya. Padahal pelaku baru beberapa jam diterima bekerja di rumah korban. 40 gram kalung dan gelang emas ini disita polisi dari tangan Fitriani. Ia ditanggap polisi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dua hari setelah membawa perhiasan emas milik majikannya. Pelaku yang tengah hamil ini mengaku nekat mencuri untuk biaya persalinan anaknya nanti. Pencurian terjadi saat pelaku baru beberapa jam diterima bekerja di rumah korban. Dengan modus dia pembantu. Sebenarnya baru ini hari masuk, kemudian tiga jam setelah bekerja, dia lihat barang di dalam rumah, dia ambil lari. Pelaku yang ditahan di Mapolsek, Rapocini, terancam lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin Ainyus melaporkan. Kasus pencurian dengan modus menyamar sebagai pembantu rumah tangga kerap terjadi. Pelaku biasanya mengincar rumah majikan kelas menengah atas. Menghindari kejahatan serupa, sebaiknya Anda lebih berhati-hati saat menerima asisten rumah tangga. Sebaiknya pekerjakan pembantu dari yayasan yang terpercaya. Minta KTP pembantu tersebut. Foto pembantu dengan alasan diminta oleh Ketua RT. Beritahu anak-anak di rumah untuk menolak bila diajak pergi keluar rumah oleh pembantu tanpa seizin orang tua. Sebutkan ke asisten rumah tangga Anda bahwa ada CCTV di dalam rumah, tempat yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton!